Hai mah kayaknya tos jantannya ya mah tos jantan jadi ya mah nggak proses di sini ya atau disebutnya maklunan ya ini naminate namanya tegak mis gamis nah iya tepah meditasi kita ngabongkar motor oh badeng ngabongkar motor sahurna jantan turutnya nunggu jantan turut kita rumah resa resa nya seudahnya iya saya sana Mina kita Ario jantan sahak iya mah oh itu waktu nah ya sahaja sana Mina Oh tuh iya mah budaknya pintar pisahnya jt yo karena kesenian sudah melihat sudah nampak sahabat nanti kita akan rekrutnya tongere tongere tau enak iya mah wew wew nah itu Jumene namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di juga channel ofisial Alhamdulillah selamat menjalankan ibadah puasa yang ke-8 harinya ya mudah-mudahan sahabat juga lah disehatkan dilancarkan rejekinya mudah-mudahan dilancarkan puasanya sahabat dan saya ini situasinya di pesawahan dan saya akan menuju suatu perkampungan disana ada beberapa pemukiman warga atau rumah sahabat tentunya saya akan mengunjungi kesana dan harus berjalan dulu lewat sawah lewat pesawahan dan atau seperti hutan sahabat saksikan nanti saya akan lebih kesana lagi sahabat jalan nya cukup nanjak sekali lumayan nanjak ya tadi saya dari bawah sahabat dan disini saya sangat tertarik sekali karena disini kebun suatu perkabunan disini tapi sangat warga itu sangat kreatif sahabat dan disini seperti umbi-umbian atau umbi molen dan seperti cengek atau cabai sahabat disamping sini juga bisa dilihat ya sahabat nah ini sangat lewat sekali ya cabainya ini sangat bagus sekali ini pertaniannya sangat kreatif sekali dan rajin sekali dan sebagian disini disini juga sahabat saya ingin penasaran sahabat dan ini cabainya sangat lewat sekali ya ini tadi saya nanyain punya Bapak Adar sahabat uh Bapak Adar ahli tani sahabat itu dia itu bagus ya bisaan sahabat taninya cengeknya sangat lewat sekali dan disini juga bukan hanya sekedar cabai sahabat dan disini juga ternyata seperti ada kacang panjang sahabat di sebelah sana ya ada kacang panjang nah itu namanya kacang panjang tetapi kalau di udah dipotongin jadi kacang pondok sahabat ya bukan kacang panjang lagi karena sudah dipotong-potong jadi disebutnya kacang pondok sahabat saya akan melihat kesana nanti lebih ke atas lagi sahabat oke sahabat dulu disini bekasnya bekas kolam nih sahabat tentunya dan air jernih air sumber mata air disana itu sangat jernih sekali sumber mata airnya ini bekas dulunya itu berbekas kolam sahabat tetapi dikeringin dan air masih mengalir sahabat di sebelah sana ya dari sumber mata airnya jadi ketanaman itu lebih bagus atau lebih subur lagi sahabat lebih kesana lagi tetapi tidak ada jalan akses jalannya sahabat tetapi cukup dilihat saja kesini dan saya akan menuju lebih kesana lagi sahabat untuk menuju pemukiman warganya kesini sahabat dan disini terlihat kalau ada saung sahabat uh mantap sekali di sini di sini ternyata ada saung oh ini masih tetap punya bapak adar sahabat dan ini ada saung di bawah pohon 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 kokosan sahabat bukan pisutan bukan buku tetapi ini kokosan enggak tahu buku pokoknya itu walah duku sahabat seperti ini kacang panjangnya oh mantap mantap subur-subur sahabat uh subur sekali sahabat uh dan ini apa Oh seperti ini Oh ini tong eret sahabat jujur ini ada tong eret sahabat oh tong eret tong eret tuh mantap coba buku 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 salah oke lanjut Allah wah sini sangat subur cepat Oh ternyata gemuknya sahabat di sini bukan hanya gerno gemuk kimia ya atau pupuk kimia tetapi di sini bapak adar itu memakai gemuk organik sahabat apa gemuk organik itu ya seperti dedaunan atau rempah-rempah bisa di daur ulang disatukan sama kuut ya putih itu apa Kang uh 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 bekas gilingan padi itu huut ya oh iya pokoknya mah itu walah nah dibakar nah langsung sudah dibakar nanti abunya biarkan dingin dulu beberapa hari langsung ditaburin lebih tanaman atau di pepohonan yang mau di pupuk jadi tubuhnya subur sekali tuh akses jalannya sangat berbelit-belit dan menjak sekali sahabat karena ini sangat balas sekali kalau kita lewat mesti hati-hati sahabat dan saya kesini tidak sendiri bersama kameramen dan PM channel sahabat oke mantap PM channel lanjut dan saya akan mengeksplor di suasana pedesaan nanti kalau ada di sana orang mungkin saya akan lebih tanya-tanya lagi sahabat Hai habitat ciri khas tasikmalaya sahabat bukan hanya ke tongeret ya Kang peres tetapi yang namanya super suara itu ada juga itu bukan tongeret sahabat kalau orang bilang orang sini itu namanya Jumene benar-benar tekan Jumene nah seperti kayak mirip-mirip seperti tongeret kalau tongeret itu eh adanya di sore hari matahari yang masih terang terik jadi bisa adanya tongeret tongeret tahu ini iya mah wew wewok nah itu Jumene namanya Nah habitat yang disukai sama Jumunai itu Habitat seperti ini sahabat Terlihat pepohonan besar-besar ya Termasuknya kebun atau hutan Kebun ya tetapi sangat lebat sekali sahabat Nah lanjut Sebentar lagi kita akan sampai ke lokasi pemukiman warga Dan di atas sana ada rumah sahabat Perjuangan saya ini Lumayan melelahkan Tapi Alhamdulillah sudah sampai Sebentar lagi Dan saya akan disuguhkan dengan Pemandangan suasana yang masih asri sahabat Sahabat Saya sudah nyampe di suasana pemukiman warga Di tempat ini sahabat Dan sudah mulai terlihat rumah Dan disini juga beragam Ada rumah yang sudah permanen Dan ada juga rumah yang masih klasik Masih tetap dijaga ke asriannya sahabat Dan disini warga sekitarannya Disini aktivitasnya Kesehari-hariannya Bertani sahabat Seperti ada yang ngukut domba juga Ada disini sahabat Nah ini terlihat bisa kita lihat disini Nah ini ada domba sahabat Bisa kita lihat kesini Nah seperti ini Ini domba sahabat Kayak domba ya Domba ini mah bukan mbe Domba ini mah Kayak mirip-mirip domba garut Tapi ini sudah lokal termasuknya sahabat Dan anaknya juga dua sahabat Wuh mantap sahabat Terima kasih telah menonton Di sini ada MCK ya Atau WC umum disini ya Bisa untuk mandi Atau pacilingan disini sahabat Jamban ya Kalau di Sundama Dan ini dibawahnya itu kolam ya Tentunya banyak ikannya sahabat Ikan itu cepat besar Karena oh paratnya mantap sahabat Bukan hanya yang hijau-hijauan sahabat Yang kuning ada Yang kuning ada Oh tentunya bos Nah ini kita lihat Tapi masuk lagi ke sana Nah inilah suasana di pedesaan ya Jamban ini sahabat Dan airnya sangat asing sekali Sumber mata airnya langsung Ngagolontor terus sahabat Ini tidak akan saat-saat sahabat ya Bukan ledang ini Bukan ledang ini mas Tetapi ini sumber mata air ini dari pegunungan sahabat Wuh mantap sahabat Dan mantap juga Saya sebenarnya suka atau hobi mancing sahabat Ini ada joran atau jejer sahabat Sangat mantap sekali buat ngalah bencer sahabat Ini punya orang jangan dibawa Simpan lagi sahabat Selamat menikmati Nah ini situasi di sini Sobra ini rumahnya ada beberapa perubahan sahabat Dan ini sama terlihat ada Seperti pengerajit atau pengusaha Mungkin akan lebih Coba kita review Terima kasih 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 Oh jangan tersenai asli pibil Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oke sahabat, dan disini anak-anak atau bocil di perkampungan disini Enggak seperti di perkotaan, sahabat ya Seperti main-main ke mall atau kemana saja ya Tetapi kalau disini maka cirihan ala perkampungan disini Mainnya seperti ini, sahabat Sehari-harian ya, kita itu orang tuanya tidak banyak mengeluarkan biaya ya Sangat senang sekali, bocil-bocil disini Duru jitan gak? Duru jitan Duru jitan, kemana resap? Resapnya si udang Ya sahabat ya, sahabat ya Itang Itang, ada udang sahabat? Iya mah, itang mah, budak Itu iam ya, ya Oh, itu mah tuh Nah, iya sahabat ya, sahabat ya Oh, tuh iya mah, budaknya pintar pisangnya Oh, karena kesenian sudah melihat, sudah nampak sahabat Nanti kita akan rekrut ya Keseniannya sudah mantap Buka adhan di masjid Oh, mantap ya memang Dan saya akan lebih kemana lagi ya Lebih ke sana lagi arahnya untuk menuju ke kampung sananya lagi Sebagiannya lagi ramah Oke lanjut sahabat Tin, diam gak? Kang Seperti disini masih banyak jamban-jamban seperti itu sahabat ya Bisa terlihat di bawahnya kolam Tentunya di bawahnya itu ikannya gede-gede Dan di sebagian ini seperti ada ayam, peternakan ayam Banyak juga kambing atau domba Disini sahabat Kita nampak terlihat Inilah suasana pertampungan sobera sahabat Suasananya rumah-rumahnya sangat sederhana Tetapi klasik dia sangat mantul sekali Apalagi di depannya taman-taman sahabat Nah dihiasi sama bunga-bunga Gak tau rumah siapa ya Gak ada orangnya Mungkin akan lebih lanjut ke sana lagi Terima kasih telah menonton Ayo mama Kabur Kabur Kamar Nari Ujang kabur Ayo mama Ayo mama Kamar Nari Ujang Kan di gebis Kabur Oh iya-iya pemisahaya ini dulu belum lama sahabat oh no kebakaran ya ya dulu ini kebakaran tidak tertolong lagi gitu sahabat jadi sudah hancur yang punyanya sudah sudah pindah sahabatnya ini dipiarkan aja gitu ya ini termasuknya masih desa muncang tapi ini kampungnya sobra sahabatnya Oke mungkin kita akan lanjut lagi ke sana lagi sahabat dan ini bisa terlihat juga misalnya sahabat nah ini musolah selalu dipakai buat tarawehan ya atau ini tajuk namanya musolah ya ini musolah ya kampung sobra tetapi kalau hari H atau hidrofitri seperti Jumatan ke sana ya sahabat di Masjid Jami al-ikhlas ya di kampung muncang sahabat termasuknya KDKM-an muncang kalau ini masuknya kampung sobra nah ini sudah beberapa bulan belum tahunan ya ini sekitaran beberapa bulan ini hangus terbakar ya sahabat dan saya juga ingin mengetuk hati para subscribe atau sahabat juga lah channel ya jadi saya menginspirasi untuk untuk yang mau berdonasi silahkan dan sudah tercantum di deskripsi saya juga ingin menolong yang membutuhkan terutama yang pertama yang membutuhkan seperti lansia dan yatim piatu dan kita kalau ada donasinya kita akan memberikan langsung santunan dan langsung diliput siaran langsung ya sahabat nah seperti ini saya juga ini sebenarnya ingin membantu tetapi saya ingin mengumpulkan donasi dulu dan untuk mencari donaturnya sahabat oke lanjut sahabat lebih ke sana lagi selamat menikmati ini sebenarnya bulan belum beberapa ini belum mengalami kemarau tetapi ada waktu itu kemarau itu ada seminggu lah tetapi di sini sudah terlihat nampak seperti manggis ya sudah mulai berbuah apalagi di tasik itu nomor satunya manggis sahabat manis sekali dan sudah terkenal manggis dari tasik malayak walaupun manggis dari luar sana tentunya termasuknya bisa masuk ke sini tasik bisa kelas satu ya bisa langsung ekspor ke luar negeri sahabat seperti ini tohon manggisnya sangat lubat sekali selamat menikmati selamat menikmati Asyik ada ikan besar mantap sekali itu ikan gurame sahabat kalau di Tasik Malaya itu itu ciri khasnya gurame sahabat ya Oh ada seperti sebeda hihid sahabat kalau gurame Tasik Malayama selain itu dan ikan-ikan seperti nilam itu sudah ditanya lagi sahabat dan ini akhirnya sangat jernih sekali dah karena disini ada sumber mata airnya sahabat tentunya disini kalau halodo juga tidak saat sahabat di sini mah bisa terlihat nampak terlihat sahabat dan dibawahnya itu ada pesawaan sangat menghijau sekali sahabat ya ada Bapak Ipin yang lagi ngerambet tuh sama si ibunya tuh lagi ngerambet lagi ungkui-ungkuyan di sawahnya itu tuh ngerambet tetap menghijau sekali Bang Ipin ngerambet sahabat ternyata Bapak Ipin itu Bapak RT Kananga ya RT Kananga itu mah sangat antusias sekali dan di sini kolamnya sangat luas sekali istannya sangat gede-gede sekali sahabat dan kolam ini bukan hanya satu tetapi ada dua di sebelah sananya sahabat bisa terlihat lebih ke sana lagi nah ini saya akan memasuki ada lagi pemukiman warga di sebelah sininya dan disini sebenarnya rumahnya masih bagus sahabat masih klasik dan masih ditahankan zaman dulunya sahabat ya tetapi miniatur struktur perumahannya sangat mantap-mantap sahabat nah seperti ini kalau ini base camp nah ini rumah masih terbuat dari bilik cabak anyaman bilik atau bambu yang dianyam nah disini seperti sama dan ada juga rumah-rumah klasiknya sahabat sangat bagus-bagus ya motifnya gitu walaupun rumah yang miniaturnya sangat sederhana tetapi motif-motifnya sangat bagus sekali klasik sahabat ya masih bisa dipertahankan ke asriannya sahabat dan disini juga ada juga yang sudah permanen tetapi masih bisa dipertahankan untuk miniatur struktur rumahnya sahabat ya wah ternyata ada jeruk disini jeruk mantap sekali nggak tahu rumah siapa ini mah nggak ada yang punya aja ya nah jeruk ini mantap sekali sahabatku keren ini sangat lebut sahabatku oh gimana lak gimana lak jatang nawa lah kanto gimana aku barangnya biasa habis sarung pacawak yang kau sakit pisang alhamdulillah syukur-syukur lancar lupa upahmu nisah penenang kebunan keurangan kebunan keurangan kebunan mohon mahasiswa maka tinggal dikontrakan mohon mahasiswa mohon mahasiswa wabahmu wabahmu kaca kurang kanya ayah ah ya kedongen itu mah ah ya ah 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 Oke sahabat, untuk menelusuri atau mengeksplore Syawbera ini semua setia hanya perjalanan kali ini dan saya akan lebih lanjut ke sana lagi Oke terima kasih yang sudah menonton video kami ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh